Oke, mari kita simak. Apa sih yang akan kita buat di channel tutorial kali ini? Di sini kita akan coba membuat suatu res API sederhana dengan menggunakan stack MongoDB, kemudian Express.js, dan kita juga akan menggunakan produk dari si MongoDB ini, yaitu MongoDB Atlas, di mana database-nya itu kita simpan ke dalam media online milik server atau server-nya ini milik MongoDB-nya. Dan API endpoint-nya ini apa aja sih yang akan kita buat? Di sini kita akan buat untuk list data artikel, bisa teman-teman lihat ya di sini. Pada saat kita request untuk data artikelnya, maka kita akan lihat data jasinya seperti ini. Dan kita juga sudah menyiapkan konsep pagination-nya. Jadi pada saat kita coba cari ya di dalam page 1, 1 ini 2 maksudnya karena memang dimulai dari 0 untuk halaman pertamanya. Dan di sini adalah size-nya yaitu berapa banyak data yang akan kita tampilkan di setiap halamannya. Contohnya 2 data saja. Kemudian kita coba send. Bisa teman-teman lihat di sini, kita masuk ke halaman kedua dengan datanya yaitu 2 data saja. Kemudian kalau misalkan kita dilanjut di page kedua yang berarti page ketiga, bisa teman-teman lihat. Di sini akan muncul dengan mode pagination server-side. Jadi kita akan terapkan itu juga. Kemudian kita juga bisa mencari data artikel yang statusnya itu publish. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya ini akan mendapatkan data, seluruh data artikel. Tapi di sini kita akan coba menampilkan data yang publish saja, yang bersifatnya true. Jadi kita akan coba memanfaatkan beberapa query di dalamnya. Kemudian kita juga akan coba mengambil data artikel dengan satu buah artikel saja. Berdasarkan ID yang di-generate oleh MohoDB. Kemudian kita bisa membuat artikel baru. Misalkan di sini kita coba ya, ubah menjadi express basic. Kita send. Oke, berhasil kita buat. Kemudian kita coba edit ya, data dari yang sudah kita buat tadi untuk express. Seperti ini, coba kita send. Oke, berhasil di-update juga. Dan yang terakhir adalah untuk proses delete dari data yang kita buat berdasarkan ID-nya. Mungkin yang baru saja kita buat, kita coba delete lagi. Oke, kita send. Dan datanya berhasil dihapus. Kalau misalkan kita cek lagi di all. Oke, mungkin pagination-nya kita coba non-aktifkan terlebih dahulu. Kita send. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, datanya itu tidak ada. Dan kita juga akan memanfaatkan fitur pencarian dengan data title. Mungkin kita coba cari dengan keyword express tadi. Dan keyword express-nya tidak ada karena memang kita sudah delete data artikel yang baru saja kita buat dengan title express tersebut. Dan sekarang kita akan coba mulai untuk membuat project dari express.js menggunakan node.js. Software-nya teman-teman pastikan sudah mendownload node.js-nya itu sendiri. Bisa teman-teman akses di node.js.org. Teman-teman bisa download di bagian LTS. Kemudian untuk backend-nya, kita akan menggunakan teknologi express untuk framework-nya, untuk framework REST API-nya. Dan database-nya sendiri teman-teman tidak perlu install. Tapi teman-teman perlu daftar account di MongoDB pada Cloud Atlas di sini. Yang nantinya kita akan coba buat database-nya itu secara online. Jadi tidak di install di dalam lokal mesin kita. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan di dalam lokal mesin. Tutorial-nya juga bisa digunakan. Jadi ini sebagai pilihan saja. Kalau misalkan teman-teman ingin install, bisa masuk ke produk. Cari di Community Edition. Dan Community Server di sini teman-teman klik. Dan silakan unduh MongoDB-nya sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Pilih di bagian MongoDB Community Server. Dan di sini teman-teman pilih platform-nya, pilih versinya, dan silakan download. Oke, kita mulai dengan membuka terminal di sini untuk project-nya. Di mana saya akan membuat project dengan nama, mungkin learn crude terlebih dahulu. Dan di sini saya akan coba untuk membuat nama project atau nama folder-nya terlebih dahulu untuk menyimpan project dari express MongoDB-nya. Di sini saya akan membuat dengan nama server saja. Dan di dalam server, kita coba masuk dengan perintah CD, server seperti ini, atau change directory. Dan di sini kita akan mulai dengan npm init. Karena project express ini berbasis node.js. Jadi kita akan mulai dengan npm init seperti ini untuk memulai project express-nya. Oke, di sini tekan enter. Dan ada beberapa isian yang perlu teman-teman isi ya di sini. Oke, nama aplikasinya apa? Mungkin express MongoDB. Crude. Versinya bisa teman-teman tentukan. Apakah versi default-nya itu 1 atau versi yang bisa teman-teman tentukan 001 atau beta dan lainnya. Karena sekedar contoh saja di sini saya akan menggunakan default version. Description-nya yaitu respo-api with express, express.js, and MongoDB. Oke, dan entry point-nya. Entry point ini seperti file index-nya. Di semua bahasa pemrograman web biasanya kita tentukan apakah index.php, index.js. Nah, tapi di sini karena kita akan menggunakan untuk server, jadi kita akan menggunakan dengan server.js. Atau jika teman-teman menggunakan index.js pun tidak apa-apa sih, bebas saja ya. Oke, kita akan menggunakan server.js. Untuk tes komen-nya karena kita belum mengajarkan unit testing untuk video kali ini, coba kita skip dulu saja. Kemudian git repository. Kita lewati keyword-nya mungkin res, express, kemudian MongoDB, API. Dan autor-nya silakan teman-teman isi saja. Autor yang teman-teman akan gunakan. Apakah nama teman-teman atau nama lainnya bisa teman-teman isi. Dan license-nya kita akan gunakan mungkin default-nya saja. Atau jika teman-teman ingin menggunakan license lainnya agar bisa didistribusikan dengan baik atau menyesuaikan dengan lisensinya, itu bisa teman-teman cari lisensi yang cocok untuk teman-teman gunakan. Tapi karena ini untuk project biasa saja, teman-teman bisa gunakan default dari npm-nya dulu. Kita tekan enter dan ini adalah hasil isian yang sudah kita inputkan. Mulai dari name, version, description untuk project backend atau node.js yang akan kita buat ini. Kalau misalkan sudah sesuai, kita pilih yes saja. Seperti ini atau langsung tekan enter, boleh. Nantinya akan membuat file package.json di dalam folder server yang sebelumnya kita sudah buat. Oke, kita tekan enter karena setuju. Dan kalau misalkan kita cek di dalam directory-nya, Nah, di sini ada file package.json. Dan selanjutnya tinggal kita buka directory ini di dalam text editor kita. Ini karena saya menggunakan visual studio code, jadi langsung saja membukanya dengan perintah code dot seperti ini, maka akan langsung terbuka di dalam visual studio code-nya. Oke, di sini kita pilih yes, I trust. Dan ini adalah file package.json yang tadi di-generate atau melalui npm init tadi. Nah, apa saja yang akan kita lakukan sekarang? Di mana sebelumnya kita sudah bilang, Kita akan menggunakan express.js tentunya sebagai web framework, kemudian mongodb untuk database-nya, dan kita akan menggunakan library mongos untuk ORM, atau bisa dibilang apa ya, mungkin class atau function, untuk memudahkan kita melakukan query-nya, oke, tanpa perlu kita menggunakan query langsung dari bahasa mongodb, dan mempermudah kita juga kalau misalkan teman-teman pengen buat migration, atau desain dokumennya, yang akan kita buat, kemudian relasi, dan lainnya. Jadi ini sangat manfaat sekali. Kemudian ada library juga yang akan kita gunakan untuk proses pagination, agar lebih mudah. Oke, disini kita akan buka terminalnya untuk mempersiapkan library apa saja yang akan kita gunakan. Kita perlu install beberapa hal. Yang pertama, teman-teman install terlebih dahulu nodmon secara global. Jadi, teman-teman ketikan perintah npm install g seperti ini, yaitu global, dan nama package-nya adalah nodmon, dimana nodmon ini adalah library yang memungkinkan kita untuk menjalankan ulang setiap ada perubahan. Jadi, menjalankan ulang file entry point kita. Bisa teman-teman lihat disini ya, ada file mine, atau object mine dengan isinya yaitu server.js yang sudah kita isi, yang merupakan entry point ya. Nah, jadi setiap kita ingin menjalankan web servicenya, itu perlu menjalankan file server.js ini. Dan selama proses development, itu kan kita akan selalu membuat perubahan di dalam source code kita, dan kita perlu menjalankan ulang file ini. Dan ketika kita menggunakan library nodmon ini, kita tidak perlu menjalankan secara ulang secara manual. Jadi, kita tidak perlu menjalankan server.js ini secara manual jika ada perubahan. Jadi, sudah di handle sama si nodmon. Itulah fungsinya nodmonnya, atau bisa dibilang auto-reload. Oke, karena saya sudah menginstalnya, jadi mungkin saya akan lewati. Tapi teman-teman, ketikan saja perintahnya seperti ini. Oke, dan kita akan coba lanjutkan dengan beberapa library yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan express, kemudian mongus, mongus ya, seperti ini. Kemudian ada mongus pagination, paginate, versi 2. Oke, seperti ini. Dan, ada course. Jadi, kita akan coba, mungkin, tambahkan security di dalam backend kita dengan menggunakan course. Jadi, yang bisa akses API endpoint ini di host dan port tertentu saja. Kira-kira seperti itu fungsi dari course. Oke, di sini kita coba tekan enter. Dan, pastikan teman-teman terhubung ya di dalam internet proses installasinya ini, karena proses installasinya ini butuh koneksi internet. Oke, kita tunggu sampai proses installasinya selesai. Oke, installasinya sudah selesai. Di sini bisa teman-teman lihatlah di detailnya. Kita sudah menginstall course, express, mongus, kemudian mongus paginate juga. Dan langkah selanjutnya, kita akan coba buat file entry point-nya dan membuat rest sederhana di dalam file server tersebut untuk memastikan kalau express dan mongusnya ini sudah kita install. Kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat file server.js-nya di dalam project kita. Di sini, kita klik saja. Di bagian sini ada new file, ada pilihan new file atau kita bisa klik kanan pilih new file atau dari sini. File, new file, atau ctrl-add. Di sini kita coba buat file dengan nama server.js dan perhatikan lagi file server.js ini perlu sama seperti yang ada di dalam sini. Oke, main. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di dalamnya, kita akan coba import beberapa library yang sudah kita install. Salah satunya adalah express. Jadi, kita panggil seperti ini. Express. kemudian kita juga akan panggil course yang sebelumnya kita sudah buat ya. Atau install maksudnya. Kita course, kita pilih course. Dan sekarang kita akan coba buat object app. Dimana object app ini merupakan instance atau object dari express itu sendiri. Oke, jadi untuk melakukan initiate dari aplikasi kita. Dengan menggunakan express, kita akan masukkan object express ini ke dalam constant app. kira-kira seperti itu. Kemudian di sini, mungkin saya akan coba buat constant lagi untuk course options. Dimana course options ini adalah rules dari origin atau sumber host yang melakukan request ke dalam backend kita. Jadi, kita akan tentukan di sini contohnya klien yang bisa mengakses rest-nya ini dengan port mungkin port 3000. Oke. Mungkin bisa port 3000. Atau misalkan teman-teman ingin mengaksesnya dari port 8000 atau 8080 pun bisa saja. Jadi, ini adalah alamat atau host klien yang bisa mengakses ke dalam backend kita. Nah, itu fungsi salah satu jadi course ya. Ada juga untuk mengamankan seperti APN point atau method apa saja yang tidak boleh diakses sembarangan. Itu kita bisa definisikan juga di dalam course options ini. Tapi, karena kita belum butuh itu kita akan coba gunakan course sederhana saja untuk mencegah host client yang tidak diinginkan mengakses resource kita. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba registrasikan course tersebut ke dalam objek express kita. Jadi, pada saat kita ingin menambahkan library plugin atau addon lainnya di dalam express itu kita akan gunakan method use. Salah satunya disini karena kita akan mengimplementasikan course jadi kita tambahkan course options seperti ini. Oke. Dan selanjutnya kita perlu daftarkan juga beberapa hal seperti express.json karena data yang kita kirimkan ke dalam backend itu biasanya akan menggunakan tipe data json jadi kita akan menggunakan json tersebut. Kemudian kita juga bisa menerima query atau string query dari url jadi kita akan daftarkan url encoded oke. Dan kita tambahkan objek extended dengan nilainya true seperti ini. Nah, sekarang ini kita sudah melakukan inisiat dari project express-nya atau menggunakan framework express-nya. Sekarang kita akan coba buat API endpoint sederhana dengan menggunakan express tersebut kita akan menggunakan method get oke. Dan pada saat kita mengakses ke root domain dari server kita disini kita coba tambahkan request dan response oke. Di mana kita akan coba tampilkan saja ya response json dengan isinya yaitu message message dan di dalam message tersebut terdapat string welcome to mungkin id stack sini id stack rest API kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah API endpoint pertama kita dengan menggunakan express.js dan agar API endpoint atau service ini berjalan kita perlu definisikan juga port dan kita akan menjalankan port tersebut disini kita akan coba definisikan portnya dengan mungkin nilai 8000 oke. Seperti ini 8000 dan port tersebut akan coba kita jalankan dengan menggunakan method listen method listen ini dari express juga oke. Kita akan menjalankan si express ini dengan port 8000 yang sudah kita daftarkan dan jika pekerja dengan baik kita akan tampilkan di dalam console log yaitu server is running on port mungkin on saja seperti ini on HTTP localhost dengan portnya itu kita ambil dari data constant port di atas sini jadi kita akan isikan seperti ini port oke seperti ini ini adalah entry point sederhana yang kita buat dengan rest API yang sederhana juga di dalam file server server.js kita mulai import library yang kita gunakan kemudian kita definisikan objek express nya kita coba buat course options kita masukkan semua add-on atau library atau extension nya digunakan untuk kita manfaatkan di dalam express kemudian ini adalah API point sederhana yang akan kita coba di dalam browser atau di dalam postman dan kita akan jalankan di dalam port 8000 oke untuk menjalankannya ada dua cara teman-teman bisa ketikan npm ops jalankan node server.js seperti ini oke atau teman-teman bisa manfaatkan node mon tadi dengan seperti ini bedanya kalau misalkan di sini ada perubahan kita coba save maka node mon akan melakukan restarting bisa teman-teman lihat ya restarting secara otomatis kalau misalkan menggunakan node biasa saja pada saat ada perubahan di sini kemudian kita save maka node ini tidak akan bekerja dan perubahannya ini tidak langsung kita aplikasikan jadi perlu kita restart makanya kita akan memanfaatkan node mon oke servernya sudah berjalan dan kita coba cek di dalam browser kita apakah berhasil kita panggil dengan portnya itu 8000 oke disini kita coba akses localhost 8000 nah bisa teman-teman lihat ini adalah respon welcome to idstack rest API dan di video selanjutnya kita akan coba buat skema atau desain dokumen yang akan kita gunakan di dalam MongoDB Atlas dan kita juga akan mencoba untuk mengkonfigurasi MongoDB ini secara online di dalam MongoDB Atlas ini secara tersebut 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 Terima kasih.